Ini saiznya beda ya, di Poco F3 dia nyampe 650 MB, kalau di X3 Pro dia di 521 MB. Di fitur video, di sini ada perbedaan coy ya. Selamat datang di channel Wahyu Zekta. Di video sebelumnya kita sudah coba tes aplikasi kamera terbaru di Poco X3 NFC saya, dan hasilnya mantep banget coy ya. Asli tuh, slow motion yang 960 fps juga sudah diperbaiki ya bugnya. Sebelumnya saya coba tes rusak parah tuh ya, untuk slow motion di 960 fps. Nah di sini saya sudah coba install di Poco X3 Pro saya, dan juga di Poco F3 saya untuk aplikasi kamera terbarunya coy. Kita coba lihat ya, versi kameranya kita coba lihat dulu coy. Nah ini dia, sama-sama sudah di 4.5 2790, 4.5 2790 ya. Nah lihat, di sini saiznya beda ya, di Poco F3 dia nyampe 650 MB, kalau di X3 Pro dia di 521 MB. Apa sih bedanya? Beda coy. Di hape Poco F3 itu fitur-fiturnya lebih lengkap daripada Poco X3 Pro gitu kan. Nah sebelumnya di Poco X3 NFC dan di Poco X3 Pro itu lebih lengkap di X3 Pro. Biasalah ya, itu kan menyesuaikan dari prosesornya juga dan juga hardware yang mendukung gitu loh ya. Nah di sini kita juga akan coba lihat perbandingan antara aplikasi kamera yang ada di X3 Pro dan juga di Poco F3. Langsung aja di sini kita coba masuk ke dalam aplikasi kameranya, seperti ini coy ya. Nah di sini juga sebenarnya sih hampir ada perbedaan sih, cuman untuk di bagian foto dia sama aja coy. Cuman kualitas dari tampilan layar berbeda karena yang di F3 sudah AMOLED, kalau di sini masih IPS, jadi tampilan gambarnya serasa lebih bagus yang F3 ya. Padahal dia sama-sama 48MP untuk kameranya. Oke, nah di sini kita coba lihat untuk di bagian fitur videonya dulu aja. Nah di fitur video, di sini ada perbedaan coy ya. Nah teman-teman bisa lihat di X3 Pro itu ada Ultra Steady untuk video stabil ya. Ultra Steady ataupun apa ya, image stabilizer yang ditingkatkan coy. Nah kalau di F3 dia kagak ada ya. Nah ini berbeda aplikasi tuh suka nanti suka muncul gitu. Ya beda gitu. Nah kita lihat nih di bagian fitur tambahannya juga tuh lihat lebih lengkap yang mana. Nah lebih lengkap yang F3, dia ini ada AI kamera coy. Nah juga ada zoom audio. Kalau di X3 Pro dia tidak ada. Nah itu ya, makanya tadi size-nya pun berbeda. Di sini 600, di sini 500 MB gitu. Nah kemudian kalau kita coba lihat di sini coy. Nah untuk di image stabilizer juga kalau nggak kita buat video itu sebenarnya kelihatan. Nih lihat ya. Kita sudah aktifin di 1080p 60fps di F3. Dan di sini kita coba lihat di 1080p 60fps di X3 Pro. Lihat perbandingannya. Kita gerakan seperti ini di X3 Pro sedikit lebih delay. Tandanya kalau delay itu berarti image stabilizer-nya aktif coy. Ya di X3 Pro. Kalau di F3 sepertinya tidak aktif. Aktif cuman kurang stabil gitu coy. Ya untuk di 60fps-nya di 1080p. Gitu ya. Nah kemudian kalau kita coba lihat ya di sini. Di bagian 4K. Di 4K juga sama. Nah kalau di 4K ini di X3 Pro dan NFC hampir sama. Lihat delay-nya hampir sama. Tandanya kalau seperti ini image stabilizer-nya benar-benar aktif. Dan saya rasa di F3 ini jauh lebih stabil. Jauh lebih smooth untuk image stabilizer-nya coy. Lihat. Ya tuh. Ini smooth parah sih. Ya dengan kualitas 4K-nya. Gitu ya. Nah kemudian nih kita coba lihat juga di mode Pro ya. Nah di mode Pro ini di bagian video ya. Di sini saya setting di 60. Tuh. Ini saya setting di 60 enggak nih. Oh sorry ini masih di kamera ya. Nah ini video. Kita coba di 60. Nah lihat teman-teman bisa dibandingkan. Ya di fitur video Pro juga. Di sini image stabilizer-nya jalan di X3 Pro. Sedangkan di F3 dia enggak coy. Nah gitu ya. Itulah perbedaannya ya. Nah kemudian di sini saya enggak menunjukkan kualitas video, kualitas foto. Karena ya hampir sama dengan sebelumnya sih gitu kan. Kualitas fotonya ya seperti itu. Cuma di sini saya mau perlihatkan beberapa contoh slow motion ya. Tadi saya coba rekam koin berputar di sini coy. Kita coba lihat ya untuk digerak lambat dulu. Nah digerak lambat di sini. Karena mungkin prosesornya itu di seri 800. Jadi kita bisa ambil kualitas 960 fps-nya itu di 1080p. Jadi kualitas gambarnya itu tidak terlalu pecah cuy. Gitu ya. Nah beberapa sampel di sini saya sudah coba ambil nih. Teman-teman bisa disimak aja ya. Nah ini dia. Yang kanan ini Poco X3 Pro. Yang kiri ini Poco F3 ya. Kita coba lihat dulu nih ya. Nah kita coba lihat. Nah lihat teman-teman. Slow motion-nya. Lebih rapih yang mana tuh. Ini 960 fps ya. Nah seperti itu. Nah selanjutnya di sini kita coba. Ini yang video kedua. Nah ini koin yang 500 ya. Kita coba lihat. Oke kita coba lihat. Nah ini dia. Nah teman-teman bisa lihat. Slow motion-nya kalau menurut saya disini rapih ya. Rapih banget sih seriusan. Tuh. Kan sebelumnya juga kita coba tes di Poco X3 NFC. Itu pas saya coba record mobil itu malah buri coy. Itu nggak jelas sih videonya. Nggak jelas sama sekali. Parah lah pokoknya. Nah kemudian di fitur lainnya. Di fitur lainnya juga disini hampir sama ya. Hampir sama. Cuma di Poco X3 Pro itu tidak ada efek film. Nah efek film tuh yang seperti ini coy. Lihat nih. Ini kalau di Poco F3 ya. Kita buat kreasi video itu lebih banyak coy. Nah seperti kayak video zoom seperti ini. Ini keren. Kemudian kayak seperti ini tuh. Lihat. Kemudian seperti ini ya. Nah tuh waktu berhenti dia. Yang lainnya berhenti tapi kita nggak berhenti gitu. Kan ini keren sih. Nah kemudian juga selang waktu malam tuh gitu ya. Kemudian ini dunia paralel. Jadi atas bawah itu seperti inilah gitu lah ya. Nah kalau di Poco X3 Pro itu nggak ada coy. Fitur seperti ini. Tetapi kalau misalkan kita coba lihat untuk fitur lainnya seperti vlog. Kemudian 2 video jelas ada ya. 2 video ada. Kemudian cloning. Cloning disini ada dan sama ya. Ada freeze frame video foto ya. Sama ya. Nah kemudian kalau kita coba lihat untuk di bagian vlog. Nah fitur vlog nih. Fitur vlog disini sama coy. Fitur vlog sama ya. Semuanya sama disini template-nya sama. Sampai sini sama ya template-nya. Seperti itu ya. Cuma disini memang untuk foto watermarknya belum ada Laika. Bang kapan dong yang Laika? Nanti kita bahas juga coy. Pasti ada nanti update-an software kamera dari Laika gitu ya. Nah watermarknya masih ya bawaan-bawaan aja gitu coy. Oke jadi seperti itu aja mungkin teman-teman ya. Disini kita coba tes aplikasi kameranya di Poco X3 Pro dan juga di Poco F3. Dan ya seperti itulah ya. Yang pasti disini ada sudah ada perbaikan untuk di bagian slow motion di 960 fps. Oke itu aja teman-teman yang pakai kedua hape ini. Lebih baik di upgrade aja lah. Biar lebih stabil untuk kualitas dari aplikasi kameranya. Oke itu aja mungkin di video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Oke gently. Kaij scream älya Baus 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 Terima kasih.